Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Koding Pemula Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan Projek yang sebelumnya telah kita desain secara bertahap Yaitu projek aplikasi kasir atau aplikasi doko Pada tutorial yang sebelumnya kita sudah mendesainkan Form tentang ya, kita juga sudah memprogramkan Atau membuat running tag atau tag perjalanan seperti ini Bagi yang belum lihat video tutorialnya Silahkan dicari di channel saya ya Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali Untuk projek aplikasi kasir ini Nanti kita rencanakan bahwa untuk form loginnya Itu kita desainkan agar setiap karyawan itu memiliki username dan password sendiri-sendiri Kalau pada tutorial yang awal kemarin kan kita sudah meng-set passwordnya ini Dan usernya ini, passwordnya ini Seperti kode pemograman yang ada di form login Kemudian kita sudah kita set bahwa passwordnya adalah seperti yang kita tulis disini Yaitu pada event btn simpan klik Jika tag user dan tag password itu sama dengan ini Maka baru terbuka Dan nanti akan kita desainkan bahwa yang mengakses aplikasi ini Adalah data karyawan yang sudah dimasukkan Tapi kalau belum ada data karyawan yang dimasukkan Maka kita gunakan password default ini Yang bisa Anda tentukan sendiri password defaultnya apa Jadi nanti kita rencanakan bahwa ketika data karyawan belum pernah dimasukkan Maka pengguna aplikasi bisa menggunakan password default ini Tapi kalau sudah ada data admin di dalam database Maka password yang kita gunakan sebagai default ini sudah tidak bisa digunakan Oke ya, langkah-langkahnya kita buat dulu sebuah database Di SQL Server ya, kita buka SQL Server Kita koneksikan dengan local server saja Ya, koneksikan menggunakan Windows Authentication Kita klik connect Terus kita tambahkan sebuah tabel di dalam database Nah, yang kemarin kita desainkan ya, yaitu database toko Kemarin di database toko itu terdapat tabel barang Desainnya seperti ini Tabel karyawan Dan tabel transaksi Nah, seperti ini Oke ya, ini ditutur atau turan awalnya sudah saya jelaskan ya Satu persatu cara membuat tabelnya Silahkan dicari di channel saya Oke ya, kita akan tambahkan lagi sebuah tabel Klik kanan wilayah tabel ini Tabel Terus kita desainkan susunan kolom tabel tersebut Misalkan kolom pertama ada nick User Username Terus password Terus The table Kita buat 4 buah kolom Terus nick ini kita samakan saja Untuk format datanya seperti di tabel karyawan Kita cek dulu Deput datanya Kemarin kita gunakan Enchar 12 Kita samakan saja untuk tabel yang baru ini Terus username Kita tentukan saja sendiri Bahwa username itu maksimal berapa karakter Misalkan saya set 20 saja Untuk password ini juga Misalkan sama kita set 20 karakter Sedangkan tipe ini nanti kita rencanakan Berisi data tipe user dan tipe admin Ada dua tipe pengguna aplikasi ini Yaitu aplikasi bertipe admin Dan bertipe user Nanti desainnya seperti itu Kalau sudah ini kita hilangkan Lalu nullnya berarti Kolom nick username password dan tipe ini semuanya harus terisi lengkap ya Kalau sudah kita bisa jadikan Nick ini kolom nick sebagai primar key Kalau sudah jadikan primar key maka nick ini tidak boleh double Atau ada dua data yang sama di dalam satu tabel ini Dalam artian bahwa Kalau karyawan sudah punya username Maka dia tidak bisa membuat username lagi Kita save saja Kita namai dengan tbladmin Kita klik ok Otomatis di dalam database toko Yang sebelumnya sudah kita buat Akan tertambahkan satu buah tabel Bernama tbladmin dengan desain seperti ini Oke kalau sudah kita kembali ke visual studio editor ya Untuk langkah pertama kita buatkan dulu ya Sebuah form untuk mendaftarkan data karyawan itu sebagai admin Maka kita buka saja form karyawan Ini form karyawan kita buka saja Double klik Maka dimunculkan seperti ini Kita desainkan Untuk penambahan admin Kita desainkan saja di form karyawan ya Atau nanti Anda bisa membuat sebuah form baru Tapi itu kayaknya terlalu ini ya Terlalu banyak form Kita desainkan saja di form karyawan sini ya Nanti misalkan saya buatkan sebuah menu klik kanan Di wilayah di kitampil ini Yang tujuannya adalah mendaftarkan Data karyawan yang terpilih sebagai admin Atau pengguna dari aplikasi ini Ya kita Buatkan di wilayah form karyawan saja lah Kita tidak buat form baru Ya kita close Kita tambahkan kita fokus di FR karyawan ya Kita form karyawan Kita tambahkan sebuah obyek Berjenis Contact menu strip ya Kita buatkan sebuah menu Bertipe contact menu strip Oke setelah itu Di Contact menu strip Kita tambahkan saja sebuah label Misalkan saya namai Jadikan User Admin Oke ya Misalkan seperti ini Oke ya Untuk contact menu strip ini Bisa kita ubah nilai settingannya Atau nilai propertiesnya Kita klik Kita pergi ke jendela properties Kita ubah saja namanya Misalkan Kita namai klik kanan Seperti ini Terus kita set Supaya menu klik kanan ini Berada di wilayah Data green view ini Data green view dengan nama dikitampil Cara gampang ya Anda tinggal ubah saja Settingan di Data green view Bagian Contact menu strip Nah ini Kita Pilih Klik kanan Nanti cara gampang ya Coba kita Jalankan 1,2,3 Masuk Data Karyawan Nah Cara gampangnya seperti ini Tapi kelemahannya Kalau menggunakan Cara seperti itu Maka wilayah kosong pun Yang akan kita klik Itu juga akan muncul Menu klik kanan ini Padahal yang saya klik itu Wilayah kosong Nanti kita Tersiapkan Agar ketika Kursor itu Mengarah ke data Itu baru muncul Kalau kita klik kanan Di wilayah kosong Di sini Tidak muncul Kita gunakan saja Kode pemrograman Untuk Memunculkan Menu klik kanan ini Jadi Nilai properties Di data green view Pada bagian Contact menu strip ini Kita reset saja Atau kita kembalikan Ke default Atau kita pilih Non ini Kalau sudah Kita buatkan saja Event di wilayah Data green view ini Kita pergi Kita pilih Kita pergi ke jendela properties Kita pilih event ini Tantang petir ini Terus kita Buatkan sebuah event Di wilayah Cell mouse click Ini Cell mouse click ini Kita double click Untuk Membuatkan sebuah event Di wilayah Di kita ambil Di saat Pada Saat Di wilayah Cell itu Kondisi mouse Tertekan Terus kita Kodekan Kode pemrogramannya If E Benar E button Windows Mouse Kanan Jika yang tertekan Adalah Tombol mouse Kanan Atau klik kanan Dan maka Kita kodekan lagi If DG Tampil Jika DG Tampil Row Count Atau Jumlah Kolumnya Lebih dari Kosong Bisa dikatakan Terdapat data N Also E Row Index Atau ada yang Diklik di datanya Lebih dari Min 1 Dan Baru kita tampilkan Menu klik kanan Klik Kanan So Nampil Di wilayah Kursor Location Location Position Ya Lupa Ya Position Echo Ya Position Bukan location Terus Kursor Position Oke Kita coba Jalankan Search 123 Masuk Kita cek Data karyawan Kalau kita klik Kanan wilayah Ini Maka tidak muncul Untuk klik kanannya Tapi kalau kita klik Di layah datanya Kita klik kanan Maka akan Dimunculkan Menu klik kanan Nanti kita desainkan Ketika Label Jadikan user Ini di klik Maka akan dimunculkan Sebuah kotak Dialog Yang berisi Mengisikan Username Dan password Untuk data Karyawan Yang terpilih Oke Kita close Saja Kita kembali Ke jendela Editor Di Visual Studio Oke Kita tambahkan Saja Sebuah Form Nanti kita set Sebagai kotak Dialog Klik kanan Wilayah Project Anda Add Terus Windows Form Kita klik Terus kita namai Formnya Misalkan Saya namai FR Admin Kita klik Add Maka akan Dibuatkan Sebuah form Bernama FR Admin Kita klik Kita klik Kita sesuaikan Properties Misalkan Start Position Kita set Center Screen Terus Form Border Style Kita set Saja Sebagai Fixed Windows Tool Seperti ini Terus Kita sesuaikan Saja Libarnya Terus kita Desainkan Form Admin Ini Misalkan Kita tambahkan Sebuah Groupbox Groupbox Ini kita set Properties Kita pilih Pergi ke Jendela Properties Kita set Text Misalkan Kita namai Data Data User Admin Admin Misalkan Gini aja Kita agak Perlebar Terus kita Tambahkan Komponen Label Di dalam Groupbox Ini Pergi ke Toolbox Kita set Saja Label Kita Double Klik Untuk Menambahkan Komponen Label Di dalam Form Kita atur Layout Terus kita Sesuaikan Properties Label Ini Misalkan Properties Pertama Saya ubah Text Nick Terus kita Tambahkan Saja Sebuah Komponen Label Lagi Kita Kopikan Dari Sini Difast Tekan Terus Text Kita Ubah Nama Terus Kita Tambahkan Lagi Label Kita Kopikan Dari Atas Saja Nick Ini Kita Ubah Properties Password Menjadi Username Terus Bawahnya Kita Ubah Password Terus kita Tambahkan Lagi Kita Pastakan Lagi Terus kita Ubah Saja Properties Text Re Password 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 Terus Ini Tipe Tipe Kita Tata Layout Contohnya Kita Ratakan Kiri Terus Kita Samakan Jarak Spasi Vertical Tidak Terlalu Merenggang Kita Dempetkan Saja Kita Ratakan Kiri Kita Samakan Jarak Vertical Seperti Ini Terus Kita Tambahkan Lagi Komponen Textbox Textbox Kita Double Klik Kita Atur Disini Saja Untuk Mengisikan Data Username Kita Perlebar Perpanjang Kita Copy Kita Buatkan Lagi Textbox Di Bawah Tiga Buah Textbox Untuk Menampung Data Username Password Password Pengulangan Password Sedangkan Tipe Kita Gunakan Toolbox Bertipe Combo Book Seperti Ini Terus Kita Kasihkan Saja Untuk List Di Combo Book List Pertama Admin Dua User Kita Klik OK Saja Klik Tanda Klik Tanda Kecil Ini Terus Kita Edit Item Kita Masukkan List Yaitu Admin Dan User Kalau Untuk Data Nick Dan Nama Kita Sudah Tidak Perlu Menginput Data Di Textbox Soalnya Sudah Ada Di Form Karyawannya Kita Gunakan Label Saja Kita Ratakan Middle Ini Juga Kita Ratakan Middle Ini Kita Ratakan Middle Oke Ini Juga Sesuaikan Layoutnya Semenarik Mungkin Nah Seperti Ini Terus Kita Tambahkan Lagi Sebuah Komponen Toolbox Bertipe Button Atau Tombol Klik Ya Kita Letakkan Sini Saja Oke Terus Kita Sesuaikan Lagi Properties Untuk Masing Komponen Komponen Ini Pertama Komponen Nick Ini Untuk Menampung Data Nick Kita Namai Saja Komponen Nya Misalkan LB Nick Terus Di Bawahnya Kita Namai Properties Name Jadi LB Nama Terus Di Bawahnya Username Ini Namai Dxt User Misalkan Terus Password Kita Namai Dxt Pass Itu Aja Terus Di Bawahnya Dxt Pass 2 Terus Di bawahnya Lagi Item Kompobock Cb Cb Tipe Misalkan Terus Ini Kita Ubah Properties Name Btn Simpan Terus Text Kita Ubah Menjadi Simpan Dan Dan Ini Untuk Text Box Password Dan Repas Ini Kita Set Saja Nilai Settingan Atau Properties Nya Use System Password Char Kita Terukkan Saja Oke Seperti Itu Kita Sesuaikan Lagi Untuk Layout Seperti Ini Kita Save Nanti Kita Desankan Ketika Menu Klik Kanan Jadikan User Ini Diklik Maka Akan Ditampilkan FR Admin Aduh Kesinggol Iya Oke Kita Fokus Di Form Karyawan Ini Fokus Di Form Karyawan Kita Kodekan Kode Pemurga Di Wilayah Kontek Menu Strip Jadikan User Ini Kita Double Klik Saja Ini Double Klik Terus Maka Akan Otomatis Dibuatkan Sebuah Kerangka Event Di Wilayah Tool Menu Strip Kita Programkan Kode Pemurga Untuk Menampilkan Data Form Admin Ini Oke Kita Ke Form Tadi Jadikan User Kita Kembali Ke Sini Di Event Jadikan User Admin Tool Strip Menu Hitam Kita Tuliskan Disini Kita Buat Dulu Sebuah Variable Fr Adalah Sebuah Fr Admin Terus Kita Untuk Gampangnya Kita Gunakan Jadjah Fungsi Wid Terus Fr Tidak usah Ya Titik langsung LB Nick Text Sama Dengan Kita Sama Dengan Dengan Data Di Data DG Tampil Pada Bagian Item Di Kolom Nick Pada Baris Terakhir DG Tampil Current Row Index Baris Terakhir Value Value Untuk LB Nama Sama Text Kita Kopikan Saja Ini Copy Fastakan Disini Kita Ubah Pada Kolom Nama Terus Fr Show Dialog Oke Kita User 123 Masuk Data Base Form Karyawan Kita Klik Dewi Kita Klik Kanan Jadikan Admin Otomatis Muncul Disini Nanti Nanti Kita Tuliskan Atau Masukkan Karyawan Dewi Ini Dia Memiliki Username Tim Apa Dan Password Apa Oke Seperti itu Dan CB Tipe Ini Kita Set Saja Untuk Tipenya Dropdown List Kalau Seperti ini Kan User Masih Bisa Memasukkan Nilai Yang Lain Kalau Kita Sudah Set Sebagai Dropdown List Maka Pengguna Aplikasi Hanya Bisa Memilih Dari List Yang Kita Sediakan Kita Close Kita Pergi Ke Form Admin Form Admin Ini Kita Set Toolbox CB Tipe Ini Dropdown Style Yaitu Dropdown List Seperti ini Kita Save Oke Selanjutnya Kita Akan Kodekan Kode Pemograman Di Wilayah BTN Simpan Ini Kita Double Klik Saja Untuk Membuatkan Sebuah Event Di Wilayah BTN Simpan Pada Waktu Diklik Ini Otomatis Akan Dibukakan Kode Pemograman Atau Kerangka Penulisan Kode Pemograman Di Wilayah FR Admin Ini Supaya Tidak Mengganggu Form Karyawan Kita Tutup Saja Kita Tutup Kita Fokus Di Desain Dari Form Admin Dan Kodenya Disini Kita Fokus Di Tombol Simpan Disini Kita Kodek Kodekan Saja If Bukan Disini Di Wilayah Event Ini If TXT User Jika TXT User Text Nya Sama Dengan Kosong Atau TXT Pass Text Nya Sama Dengan Kosong Or TXT Pass 2 Text Nya Sama Dengan Kosong Dan Maka Kita Munculkan Sebuah Kotak Pesan Yang Bertuliskan Data Tidak Lengkap Terus L Seif Jika TXT Pass Text Nya Itu Tidak Sama Dengan TXT Pass 2 Text Nya Maka MSGBOB Ulangi Penulisan Password Misalkan Seperti itu Else Maka Disini Akan Kita Tuliskan Mode Pemograman Untuk Memasukkan Data Admin Kita Buat Sebuah Variable Str Untuk Menampung Bahasa Query Insert String Kita Sama Dengan Kan Langsung Saja Kita Usah Saja Kita Buat Baru Ya Str Biar Tidak Berulang Ulang Membuat Variable Nya Kita Sama Dengan Dengan Query Untuk Select Ya Select Nick From TBL Admin Where Nick Sama Dengan L L L Nick Text Tim CMD As Ini berhubung Kita ingin mengakses data SQL Server Sebaiknya kita Import dulu Dat Sistem Data SQL Client Sistem Data SQL Client Tim CMD As SQL SQL Command Tim RD Kita buatkan Lagi Sebuah Variable Bernama RD As SQL Data Raider CMD Kita buatkan Sebuah Command Prom Baru Kita Sama Dengan Nilainya Dengan Sebuah Command Prom Baru Sesuai Dengan New SQL Command SQL Command Sesuai Dengan Variable SDR Dan Connection Variable Con RD Sama Dengan CMD Executor Reader If RD Has Row Then Atau Hasil Bacaan Di DBL Admin Terdapat LB NIC Maka Kita akan Lakukan Proses Pengegitan Data Closer Kita tutup Dulu Terus Kita langsung Saja CMD Kita Sama Dengan Dengan Sebuah SQL Command Yang Baru Lagi Tapi Query Kita ubah Dengan Query Update Update TPL Admin Set User Namanya User Apa username Tadi User Nama User Nama Kita sama Dengan Dengan TXT User Text Kita ubah Lagi Password Sama Dengan TXT Pass 1 Atau Pass 2 Sama Saja TXT Pass 1 Sama Pass 2 Harus Sama Untuk Mengkonfirmasi Password Tipe Tipe Sama Dengan CB Tipe 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 TXT Where R Trim NIC Sama Dengan LB NIC TXT Ini Kalau Kepanjangan Kesamping Kita Potong Saja Kode Lomogram Nya Misalkan Disini Kasi Underscore Enter Ini Spasi Underscore Enter Spasi Underscore Enter Oke Terus Kita Set CMD Execute Nonquery Kita Eksekusi Command Prom tersebut Terus Else Jika Tidak Memiliki Atau Tidak Ada Data Di TBL Admin Dengan NIC Sesuai Dengan LB NIC Maka Kita Lakukan Proses Memasukkan Data Ini Hampir Sama Kita Kopikan Saja Yang Kita Ubah Cuma Bahasa Query Kita Ganti Dengan Bahasa Query Insert Untuk TPL Admin Yang Kita Masukkan NIC Values Values Pertama Adalah Untuk NIC Kita Sama Sama Dengankan Dengan LB NIC Habis Itu User TXT User Tag Terus Itu TXT Pass Dua Text Terus Tipe Untuk Data Tipe Kita Sama Dengankan Dengan CB Table Text Oke Kita Error Bentar Oh iya Kurang Bentar Nanti kita cek Kita potong Dulu Ini Kalau ada Garis bawah Seperti ini Berarti Ada yang Error Ketunya Kita cek DPL Admin Insert Into Table Admin Values Benar 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 TXT User TXT Benar TXT Pass Dua TXT Benar Bentar Bentar Salah Ini Kita Teleti Dulu Ya Garis Yang Ganggu Ngejek CMD CMD Ngerkam Meserang Tak Ini Wнолог Sudah 30 Menit Oh iya Ini Kurang Kurang tambah seperti ini terus oke masuk oke kalau sudah kita bisa munculkan sebuah kotak pesan bahwa msgbox data tersimpan seperti itu kita coba jalankan programnya user 123 setengah jam ini gak terasa ya dan habis karyawan misalkan kita akan buatkan user login untuk karyawan Eko ini tinggal klik kanan jadikan user admin misalkan kita beri username nya Eko passwordnya misalkan 123 ini misalkan kita tuliskan 1234 coba kita coba saja admin kita simpan maka akan dibilang ulangi penulisan password apa naik untuk textbox ini dan textbox ini harus sama untuk penulisan passwordnya untuk memverifikasi password kita klik simpan oke data tersimpan oke seperti itu kalau kita simpan lagi data tersimpan kita bisa plus oke seperti itu oke nanti username yang sudah kita masukkan kita cek dulu di database nya data tbladmin kita select row saja nanti kita rencanakan username ini bisa kita gunakan untuk masuk di dalam aplikasi yang kita desain ini kalau sebelumnya kan kita sudah patentkan ya untuk username dan password kita patentkan bahwa username nya adalah user dan password nya adalah 123 seperti yang ada di ada di kode fr login ya ini maka kita patentkan ini untuk username dan password nya ya nanti setelah setiap karyawan itu mempunyai username sendiri dan ini bisa digunakan untuk masuk di dalam aplikasi yang kita desainkan ini oke ya mungkin untuk pertemuan kali ini atau tutorial kali ini kita akhiri sampai disini nanti kita lanjutkan lagi pada sesi tutorial berikutnya ya ini soalnya sudah kelamaan ya nanti saya ngedit nya juga lama nanti nanti untuk tutorial berikutnya kita akan desainkan ulang untuk di form login agar username dan password yang telah kita berikan ke masing-masing karyawan bisa digunakan untuk login disini oke ya terima kasih sudah menonton